Terima kasih Tahan Bang, Tahan Bang Terima kasih Terima kasih Rekan-rakan media Yang sudah dikiranya Berkenan nunggu mulai pagi Jadi kabar buruk Buat keadilan di Indonesia Kabar buruk buat rakyat kecil di Indonesia Kami telah dikriminal Klien kami Dan hari ini Malam ini klien kami ditahan Berdasarkan pasal 27 Dan pasal 35 Untuk menjelaskan klien kami Dengan ancaman depan 12 tahun Dan hal itu sangat kami Sesalkan Karena Kapolri juga sudah membuat SKB Dengan mekom-info Dengan kejaksaan agung Terkait dengan Penggunaan pasal 27 E3 Oleh karena itu Kami selaku tim kuasa hukum Akan mengambil beberapa langkah Dan sikap Termasuk salah satunya adalah Kami akan mengajukan Penggunaan pelindungan hukum Kepada Presiden Republik Indonesia Kemudian kepada Bapak Menko Polukang Bapak Mahfud Kepada Bapak Menteri Hukum Danham Bapak Yasuna Lawdi Kemudian kepada DPR RI juga Dan pihak-pihak lainnya Yang masih terkait dengan ini Kami coba Akan minta kepada mereka Supaya bisa Memfasilitasi Agar perkara ini bisa selesai dengan baik Karena ini juga akan mencoreng pemerintah Istilahnya tadi yang disampaikan oleh Abang kami, Bang Donald Ini gajah lawan semut Kami ini semut yang sudah diinjak-injak Hanya karena Suatu hal yang masih perlu kita buktikan di persidangan Dan jangan sampai malu Nanti ketika di persidangan ini akan bebas Karena kami pernah beberapa kali Undang-Undang ITE Akhirnya di pengadilan bebas Itu yang akan kami sampaikan Dan mohon Agar kiranya dari teman-teman media Terus mengawal perkara ini Harapannya apa? Harapannya bisa selesai dengan baik Ataupun katakanlah Apabila klien kami tidak bisa ditanggungkan Setidaknya kami mengambil upaya-upaya lain Yang terguna bagi klien kami Itu Terima kasih Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!